Intro Diketahui, Pak Gandhi akan membuat akwarium tanpa tutup atas berbentuk balok sebanyak 10 buah Dengan ukuran sama Ukuran akwarium tersebut adalah 80 cm x 50 cm x 60 cm Ditanya, biaya pembelian kaca apabila harga kaca 40.000 rupiah per meter persegi Langkah pertama kita menentukan luas akwarium terlebih dahulu Yaitu luas balok tanpa tutup Rumusnya adalah panjang x lebar ditambah 2 x panjang x tinggi ditambah 2 x lebar x tinggi Luasnya sama dengan 80 x 50 ditambah 2 x 80 x 60 ditambah 2 x 50 x 60 Luas sama dengan 4000 ditambah 9600 ditambah 6000 Luasnya sama dengan 19600 cm persegi Kita ubah satuannya ke dalam meter Maka luasnya menjadi 1,96 meter persegi Kemudian kita menentukan luas kaca Pada soal diketahui akwarium yang akan dibuat adalah 10 buah Maka luasnya menjadi 10 dikali 1,96 Luas kaca adalah 19,6 meter persegi Kemudian kita menentukan biaya pembelian kaca Biayanya yaitu luas kaca 19,6 dikalikan biaya per meter persegi Yaitu 40 ribu Biayanya sama dengan 784 ribu Jadi biaya pembelian kaca apabila harga kaca 40 ribu rupiah per meter persegi adalah 784 ribu rupiah Terima kasih telah menonton!